Pemirsa, beberapa hari yang lalu, tepatnya Sabtu 15 Oktober 2022, Kepala BPS Kota Tanjung Pinang menyambangi kediaman Wali Kota Tanjung Pinang. Hal ini dilakukan untuk melakukan pendataan terkait registrasi sosial ekonomi yang tengah berlangsung saat ini. Rahma, selaku Wali Kota Tanjung Pinang, menyambut kehadiran Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Mangam Putua beserta staff di kediamannya. Dirinya sangat mengapresiasi dengan program-program Badan Pusat Statistik untuk memperoleh data dari tingkat rendah, menengah sampai tinggi. Selain itu, ia turut berpesan kepada perangkat pemerintahan seperti camat dan lurah untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui RTRW masing-masing agar dapat sama-sama mensukseskan pendataan yang dilakukan oleh pihak BPS. Ada pun tujuannya hari ini sejalan dengan dimulainya pendataan Rek Sosek kepada seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang khususnya pada hari ini dimulai dari tanggal 15 Oktober, akan berakhir sampai tanggal 14 November. Mari seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang, kita sama-sama mendukung terlaksananya pendataan ini. Mari kita berikan bandang kooperatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tentunya ini menyangkut data yang sebenarnya dan semata-mata. Tentu muaranya semata-mata untuk mesejahterakan masyarakat Kota Tanjung Pinang terkhusus dalam seluruh Indonesia. Tentunya saya sebagai wali kota Tanjung Pinang bersama seluruh jajaran juga mendukung penuh terlaksananya pendataan ini. Mari sama-sama kita sukseskan demi masyarakat Kota Tanjung Pinang sejahtera, damai, dan makmur. Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi atau Reksosek dilaksanakan Badan Pusat Statistik untuk memperoleh data kesejahteraan suatu keluarga.